Keinformasi lain, pemerintah mencatatkan surplus kesimbangan primer dalam APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut catatan positif ini dipastikan akan memberikan kondisi yang lebih baik bagi pembangunan ke depan apalagi surplus kesimbangan primer terakhir terjadi 10 tahun lalu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tahun 2023 ditutup dengan kondisi APBN yang cukup ideal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa selain defisit APBN yang rendah di 1,64 persen dari PDB, kondisi keseimbangan primer APBN 2023 ditutup dengan posisi surplus. Tercatat bahwa keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp92,2 triliun, padahal capaian surplus keseimbangan primer terakhir terjadi pada tahun 2012 atau 11 tahun yang lalu. Sri Mulyani mengaku bahwa pada awalnya dalam posisi keseimbangan primer dalam APBN 2023 didesain mengalami defisit Rp256,8 triliun, namun dengan kondisi perekonomian yang tetap terjaga, maka keseimbangan primer APBN dapat mencatatkan surplus. Waktu awal kita desain APBN kita kira-kira defisit keseimbangan primernya itu masih di Rp156,8 triliun. Kemudian kita revisi dengan Rp38,5, lebih rendah, namun ternyata kita tutup Rp92,2 triliun surplus. Ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012. Sebagai gambaran, keseimbangan primer adalah kemampuan negara membayar beban pokok dan bunga utang dengan pendapatan negara. Dalam lima tahun terakhir sebelum adanya pandemi COVID-19, pada tahun 2019 keseimbangan primer bahkan masih mencatatkan defisit Rp71,3 triliun. Namun dengan perbaikan penerimaan pajak dan belanja yang terukur, keseimbangan primer akhirnya dapat kembali surplus di tahun 2023. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.